Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di pojok IPA jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asesmen nasional video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pengibasan program guru belajar GTK kementikut seri asesmen kompetensi minimal asesmen nasional terdiri dari AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar dengan demikian AKM merupakan bagian dari asesmen nasional AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar diikuti oleh sampel siswa kelas 5 maksimal 30 siswa dan sampel siswa kelas 8 dan 11 maksimal 45 siswa survei lingkungan belajar juga diikuti oleh sampel guru dan seluruh kepala sekolah tujuan dari AKM yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam literasi dan nomerasi tujuan survei karakter untuk mengukur karakter profil pelajar Pantasila dalam diri siswa sedangkan tujuan survei lingkungan belajar untuk mengukur iklim belajar dan iklim satuan pendidikan termasuk di dalamnya kualitas proses pembelajaran asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu dari input, proses, dan hasil belajar sehingga dapat mencerminkan kinerja sekolah sedangkan komponen AKM terdiri dari literasi membaca dengan konten teks informasi dan teks sastra proses kognitif menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi dengan konteks personal, sosial budaya, dan saintifik sedangkan pada nomerasi dengan konten bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan aljabar dengan proses kognitif berupa pemahaman, aplikasi, dan penalaran dengan konteks berupa personal, sosial, kultural, dan saintifik bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda dengan satu jawaban benar pilihan ganda kompleks dengan lebih dari satu jawaban benar menjodohkan, benar-salah, isian singkat, dan urayan alokasi waktu untuk jenjang SD 75 menit untuk tes literasi dan 20 menit untuk tes software karakter pada hari pertama 75 menit untuk tes numerasi dan 20 menit untuk tes software lingkungan belajar pada hari kedua Nah sekarang kita bahas perbedaan antara AN dan UN AN bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif sedangkan UN bertujuan untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik secara individu pada suatu jenjang pendidikan AN menggunakan metode multi-stack adaptive test dengan moda komputer sedangkan UN menggunakan metode yang baik setes satu set soal UN diujikan untuk semua peserta dengan moda komputer dan kertas and pensil AN diikuti oleh sampel peserta didik terpilih pada jenjang kelas 5, 8, dan 11 sedangkan UN diikuti oleh semua peserta didik yang duduk di kelas 9 dan 12 AN mengukur capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi karakter siswa dan gambaran lingkungan belajar sedangkan UN untuk mengukur capaian kompetensi kurikulum setiap mata pelajaran AN lebih banyak mengukur kompetensi bernalar untuk mengasah logika, pola pikir kritis, dan kreativitas peserta didik sedangkan UN pada umumnya mengukur kompetensi yang kurang berorientasi pada pengembangan penalaran Nah, demikianlah video penjelasan singkat tentang asesmen nasional Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!